Saudara Presiden Jokowi Dodo berpesan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum dari pusat hingga daerah untuk melaksanakan pemilu serentak 2024 secara jujur dan adil. Arahan disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat konsolidasi nasional KPURI di Istora Senayan, Jakarta. Jokowi meminta setiap aspek pemilu harus sudah dipersiapkan matang. Menurutnya bila ada kesalahan sedikit, akan berdampak pada persepsi politik di mata publik. Presiden juga meminta sistem teknologi informasi kemiluan dijalankan dengan transparan dan hati-hati. Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan pemilu 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Hashim Asyari Saudara, memastikan KPU Pusat hingga daerah siap melaksanakan rangkaian pemilihan umum serentak 2024. Selama 3 hari, KPU gelar rapat konsolidasi antara pengurus KPU Pusat dan daerah mematangkan persiapan pemilu serentak. Kami ingin menegaskan bahwa teman-teman anggota KPU Provinsi, Kabupaten, Kota sampai dengan di jajaran kejamatan PPK, PPS, Dudisa Kelurahan, dan juga petugas-petugas KPPS harus siap menyelenggarakan pemilu. Kemudian menjaga integritas, kemudian menyelenggarakan pemilu secara transparan, akuntabel, profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.